Sampu rasun guys, wiloh jengso lantun, sadaya enak, kumah darah ramang, udah siap makan barang aku dan Jordan, belum? Kali ini kita mau makan masakan khas Sunda yang rauh spisan, daripada penasaran, yuk langsung aja kita kepoin prosesnya, wuih wuih. Ini dia makanan khas dari Majalengka, ampas kecap, baru kali ini kan guys, ada tumisan ampas kecap, nih aku kasih tau prosesnya ya. Pertama, kita tumis dulu bawang bombay, tomat, daun bawang, cabai merah, cabai rawit, aduk-aduk sampe aromanya harum. Kemudian kita masukkan ampas kecap, aduk-aduk lagi. Jangan lupa tambahkan gula dan garam secukupnya, aduk-aduk lagi sampe merata. Hmm, gak sabar mau langsung cobain deh guys. Langsung kita plating aja ya guys. Nah, ini dia yang asik guys, oseng kepala kambing. Aku kasih tau dulu gimana cara masaknya ya guys. Pertama-tama kita tumis dulu nih, bawang bombay dan aduk-aduk. Lalu masukkan tomat, tambahkan daun bawang, daging kepala kambing yang udah direbus sebelumnya. Aduk-aduk, kemudian seborkan kecap manis secukupnya. Aduk-aduk lagi sampe merata guys. Lalu tambahkan bubuk penyedap, aduk-aduk. Kemudian pucurkan kuah secukupnya. Aduk-aduk lagi sampe merata. Biar makin endul, kita taburkan cabai rawit. Wuih, aromanya bener-bener endul surendul pisang. Langsung kita plating aja yuk guys. I see, I see you come. Halo guys. Guys, wuhuu. Jordan. Apa kak? Ada yang tersembunyi di kota Majalengka itu. Apa itu kak? Ampas kecap. Ampas kecap? Bener. Dan ini di restoran namanya adalah di Sate Haji Suyi guys. Sindang kasih. Apa? Jadi, itu rasanya istimewa banget. Aku juga kayak sekali atau dua kali makan ampas kecap ini. Tapi aku juga pengen nasaran lagi nih sekarang. Wuhuu. Aromanya guys. Di oseng pake bawang merah, bawang putih. Tuh liat guys. Yuk. Nasinya pulon banget guys. Cobain ya. Cobain ya guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Di luar ekspertasi aku. Ternyata ini enak banget. Ada rasa kecap-kecapnya juga. Aduh. Gospi. Enak. 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 Aku suka banget. Ini kayaknya di grongseng sama bumbu-bumbunya ya. Bener. Ada daun bawang, cabai rawit. Juga ada daun. Dia tuh kacangnya guys. Bener-bener kayak udah empuk banget. Terus dia tuh ada aroma-aroma fermentasinya gitu guys. Aku suka sekali. Sama aroma bawang daunnya juga juara. Ini khas majalengka. Gak bisa guys. Gak bisa. Makan lagi gak? Lagi uok-uok guys. Oh enak banget. Ini enak sih parah. Keletus-keletus pas dimakan. Rasa manisnya pas banget nih guys. Jujur guys. Ternyata di majalengka ada makanan yang seunik. Dan rasanya juga enak parah. Sambelan guys. Tampung kok. Ya. Kita kucurkan sambal terasi. Lalu kita uok-uok bareng. Biar rasanya makin juara. Coba ya. Uok-uok pakenang sambal nak. Hmm. Iya mah. Can nepi karena mulut gak seseretan guys. Diteminin sambal terasi kayak begini. Dengan ampas kecap emang cocok banget deh guys. Manis, pedes. Menyatu dengan sempurna. Aigo, aigo. Ketika diduetkan barang sambal terasi. Kacau. Endulnya gak ketolongan. Nah, sekarang guys. Katanya ini juga endul. Ini adalah kepala kambing. Kepala kambing. Di oseng-oseng. Di oseng-oseng. Jadilah seperti ini. Lihat. Dicacah gitu. Dicacah namanya guys. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Tekstur yang lembut dan sedikit kenyal memberikan sensasi yang asik banget pas dimakan nih guys. Hmm. Hmm. Sekurangnya naon. Guys. Beneran. Hmm. Endul. Endul. Takin dong endul yang guna. Hmm. Wow. Enak, 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 enak. Gak bawa perang sama sekali guys. Oh, banyak sekali tulang muda kan. Hmm. Tulang muda. Krak, krak, krak. Oh, guys. Ini ancaman pisang guys. Hohoi. Belum kembali lagi guys. Aigo. Rasanya yang pedes manis. Gimana gitu? Serasa bikin mau nangis guys. Ibu. Puntan saya harus masak. Ibu. Kepala kambingnya. Edun pisang. Nganak. Bila-bila guys. Mantap ibu. Beneran guys. Ini tuh rasanya. Gak too much menurut aku ya guys. Dan rasa oseng-oseng kambingnya itu bener-bener kayak sesederhana itu. Se-village itu guys ya. Pake acar, bawang merahnya. Uh. Jangan lupa guys. Bismillahirrohmanirrohim. Welcome guys. Uy. Rasanya bener-bener bikin nagi guys. Jangan lupa yang di rumah. Ikut makan juga ya guys. Aigo. Makin ambir banget di mulut. Nah ini apa nih? Ini ada gulai. Gulai kambing babas. Ini ada isonya juga. Ada ususnya juga guys. Nih guys. Wuuu. Wuuu. Nih guys. Yuk. Siap guys. Bismillahirrohmanirrohim. Belum siap babat sama nasi? Cita rasa daging yang lembut banget dan rasanya yang mantep bikin pengen ngabisin satu porsi sendirian. Rasa gurih dari santemnya ini ancaman banget guys. Ini enak banget. Babatnya gak amis sama sekali. Gak ada bau-bau aneh. Pinter banget sih ibu masaknya. Dan rasanya itu kayak cenderung gurih. Dan ini bener-bener untuk pecinta jerauan di Majalengka. Please datang ke sini ya guys. Pake acar. Ngaruhi guys. Aku sampe gak bisa berhenti untuk makan lagi dan lagi guys. Aduh-duh-duh guys. Kalian kalau ke Majalengka wajibanget nih cobain. Ini bener-bener juara banget guys. Guys, kita punya Bikin Laper Bantu Laris loh. Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung follow dan DM ke Bikin Laper Trans TV. Eits, jangan kemana-mana dulu ya guys. Setelah ini aku dan Ivan memakan yang super endul surendul. Sesaat lagi ya, tetap dibikin Laper-Laper terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!